Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman bersama saya pada channel Gendar Gedir Yang membahas tentang berbagai macam pertanian Nah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan gulma Ini ya saya menggunakan herbicida yang sudah lama saya gunakan ya Karena memang kapok Kemarin coba-coba herbicida baru ternyata di akhirnya kita kualan dengan rumputnya Nah pada saya ini usianya 2 minggu setelah pindah tanam ya Ini tepatnya 15 hari Ini waktunya untuk penyemprotan anti gulma Nah bisa teman-teman lihat ini kondisi airnya sangat banyak ya Nah kita akan melakukan tes juga Seberapa efektif Nah ini dia obatnya ya herbicidanya Ini yang dalam saya ya Novab Nah riskor ya bahan aktifnya riskor aktif Ini merupakan produk dari Corteva ya Sudah tidak asing lagi karena saya sudah melakukan pembahasan pada sebelum-sebelumnya Namun pada penyemprotan kali ini memang jujur saya kapok dengan coba-coba herbicida lain Meskipun harganya dibilang lebih murah ya Karena ini memang termasuk sangat mahal ini Novabat ya sekarang sudah 400 lebih ya Ini dengan kemasan baru ya tutupnya menjadi warna biru Ini menurut saya yang paling efektif dan cocok Ini juga lahan kebetulan lagi banyak air ya Karena memang beberapa hari ini irigasi lagi penuh sehingga air pun terus masuk dan mengalir Nah Novabat ini menurut saya yang paling efektif dari segala gulma ya Namun ada salah satu gulma yang menurut saya untuk Novabat ini tidak ampuh dan kurang ampuh ya Bahkan masih hidup tidak ada efeknya sama sekali Untuk itu nanti kita bahas lagi setelah selesai penyemprotan Kita tunggu tiga hari Kemudian kita lihat gulma apa saja yang tidak mempan dengan Novabat Untuk takaran kali ini saya menggunakan 40 ml ya Antara 40 sampai 50 Ini nanti akan saya jadikan kurang lebih 10 tankian Karena meskipun kita menggunakan dosis 50 ml Dengan kapasitas satu botol ini 500 ml itu sepengalaman saya tidak pernah jadi 10 tanki Jadi pasti ada yang kurang Maka dari itu ini dari awal sudah saya programkan ya Akan saya jadikan 10 tanki Sehingga saya menggunakan di angka 40 sampai 50 Kurang lebihnya 45 Oke Untuk Ini takaran satu tanki ya Nah ini yang saya gunakan 45 kurang sedikit ya Yang 45 Ini bahan aktifnya range core aktif Kalau kita campur dengan air menjadi putih Ini cairannya kuning menjadi putih ya Kalau terkena air Dan ini sangat ampuh ya Apalagi kalau untuk gulma-gulma yang berdaun lebar Itu menurut saya itu tidak perlu menunggu berhari-hari Hitungan jam pun sudah mulai terlihat efek dari herbicide dan Novabat ini Memang sangat luar biasa dan sangat cocok ya Kemudian untuk air gunakan usahakan air yang mengalir ya Atau jangan sampai dengan tercampur lumpur Sebenarnya tidak masalah Cuma kadang membuat masalah pada tanki semprotnya Ataupun memang secara efektivitas lebih efektif dengan menggunakan air yang tidak tercampur lumpur Nah ini kurang lebihnya airnya seperti ini Ini tadi ada kebetulan airnya banyak dan bersih Sehingga saya tidak mengisi dari rumah Dan juga banyak juga Ini nanti gulma yang akan saya semprot pada satu lahan Sekarang 16 tanki dengan 40 ml Ini sangat efektif dan bisa teman-teman buktikan juga ya Tapi kekurangan dari Novabat ini memang ada salah satu gulma yang tidak bisa mati Dan juga harganya yang menurut pedagang itu jarang Yang bisa terjangkau oleh para petani Karena sekarang sudah masuk di angka 400 lebih ya Tepatnya kalau di daerah saya ini 435.000 Kalau menurut saya itu masih murah ya Karena memang bisa dijadikan 10 tanki Itu bisa digunakan untuk banon 400 Banon 500 ya Banon 400 sampai 500an Dengan sekali semprot Otomatis kita lebih amat biaya Kita tidak perlu menyewa atau mempekerjakan orang maton Ataupun kita juga tidak susah-susah Untuk maton dari padinya sendiri ya Nah kalau maton itu saudara saya mengambil rumput gitu ya Dada Dan kalau terlihat ini kondisi air pada lahan saya Ini masuk sangat banyak ya airnya ya teman-teman Ini kita tidak bisa Menghilangkan airnya Cukup lama juga ini karena memang Air irigasi terus mengalir dan tidak ada tempat pembuangannya ya Di lahan yang ini Kalau untuk air pisi dan noplet ini Tidak perlu gulma yang sangat terlihat Ataupun sedikit air ya Ini sedikit air bisa nyemak-nyemak Ataupun banyak air gini Selagi daun gulma masih berada di atas air itu Sangat ampuh Ini bisa teman-teman lihat Mayoritas yang ada di sini adalah Enceng ya Enceng ini Tumbuh cepat Ini juga efek dari pemubukan yang saya gunakan Ini menggunakan pupuk tetes tebu Sehingga pertumbuhan dari gulma Termasuk enceng kodok ini lebih cepat Nah kalau kita lihat Ini tingginya sudah melebihi tinggi padi Padahal ini masih usia 15 hari Nah kita habiskan ya Kalau untuk gulma enceng atau berdaun lebar Seperti ini sangat mudah Dan pasti mati Lalu dengan noplet ya Terima kasih telah menonton Nah ini ya yang saya maksud Meskipun banyak air Tapi kalau gulma masih terlihat di Atas air daun kebelumannya Ini masih efektif Dan masih ampuh ya Nah ini sebagian ada yang tenggelam Yaitu ini bakal Enceng kodok yang masih kecil ya Ini nantipun juga akan mati ya Teman-teman Karena ini pernah saya tes Di lahan yang satunya Yang memang Seperti rawa ya Tidak pernah Kering Dan yang satu tahun bisa Padi semua ya tanamannya Karena memang Lahannya seperti rawa Itu masih ampuh Ini noplet ya Nah kurang lebih seperti ini ya Ini kalau menurut saya nanti Yang tetap tidak ampuh Itu yang berupa dasdasan Atau yang daunnya lancip Kecil-kecil seperti yang ada di bawah ini ya teman-teman Ini pengalaman saya Ini noplet ini Satu-satunya Gulma yang tidak bisa Dikendalikan Atau tidak bisa dihilangkan Yaitu dasdasan Seperti ini Untuk hasilnya Seperti apa Dan gulma apa saja Yang ampuh Atau yang mati Nanti akan saya update Nah kurang lebihnya Sekian dulu ya teman-teman Tunggu di video selanjutnya Gulma apa saja Yang mati Dan ampuh Dengan noplet ini Terima kasih dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton